Sebanyak 147 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Tawau, Malaysia tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan pada selasa 24 Mei sore. Dari 147 PMI tersebut, 100 orang diantaranya merupakan pria dewasa, 31 wanita dewasa, 8 anak laki-laki, dan 8 anak perempuan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nunukan, AKBPF Jaya Ginting, mengatakan ratusan PMI yang dideportasi itu memiliki beragam kasus, mulai narkoba, overstay, ilegal alias tanpa paspor, dan tindak kriminal lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Felis. Bersama dan Tribuners dapat saya laporkan kembali, memang kemarin sore, sebanyak 147 pekerja migran Indonesia dideportasi dari Tauh, Malaysia melalui pelabuhan penentakan nunukan. Dari 147 PMI tersebut, yang dideportasi memiliki beragam kasus, mulai narkoba, tinggal bimas atau overstay, legal alias tanpa paspor, dan kriminal lainnya. Lebih lanjut, disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, AKBPF Jaya Ginting, bahwa kasus yang mendominasi PMI yang diideportasi kemarin sore adalah masuk tanpa dokumen alias ilegal. Narkoba ada sebanyak 14 orang, overstay ada 42 orang, ilegal ada 85 orang atau tanpa paspor, dan kriminal lainnya ada 6 orang. Menurut Ginting, PMI yang diideportasi kali ini tidak lagi melalui proses karantina sebelum dipulangkan kembali ke kampung halaman masing-masing. Hal itu sesuai dengan surat edaran 1. COVID-19 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Sehingga para deportan PMI kemarin sudah diarahkan ke Rusunawa untuk dilakukan pendataan dan interview terhadap perlaksaan PMI tersebut, karena mereka akan dilakukan pendataan terhadap dokumen-dokumen kependudukan yang mereka tidak punya. Sembari itu juga akan dilakukan interview terhadap kasus-kasus yang mereka hadapi selama di negeri jiran Malaysia. Miting menyebut sebagian besar PMI yang diideportasi kemarin sore berasal dari Sulawesi Selatan, sebanyak 93 orang, kemudian di Susul Kalimantan Utara sebanyak 18 orang, Sulawesi Barat sebanyak 14 orang, Nusa Tenggara Timur 12 orang, Sulawesi Tenggara 8 orang, Jambi, dan Sulawesi Tenggara masing-masing 1 orang. Dan yang paling benominasi adalah dari Sulawesi Selatan. Sementara itu, selama proses pendataan dan juga interview di Rusunawa, segala macam biaya konsumsi dan juga pemulangan bahkan akan dilakukan nanti, itu merupakan tanggung jawab dari BP2MI. Kemudian, Miting juga menyebut bahwa tidak ada lagi deportan PMI yang dari tahun-tahun ini. Untuk ketahuan kedua nanti, deportasi PMI, rencananya dari kota Kinabalu, Malaysia ada sebanyak 370 orang. Rencananya, deportasinya pada 2 Juni mendatang. Dan sekedar informasi, selain tidak ada lagi karantina, sesuai dengan surat kasus COVID-19 yang baru, tidak ada juga PCR, sehingga baik pergi ke Malaysia maupun pulang dari Malaysia atau deportasi, sudah tidak ada PCR lagi sepanjang PMI tersebut atau pelaku perjalanan tersebut sudah melakukan vaksinasi dosis 2. Demikian lapor sementara dari Nulukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke May di studio. Baik, terima kasih Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.